Halo guys kita lanjut lagi di game power ya Nah sekarang kita coba eksplorasi lagi guys di sebelah sini kelihatannya ada tower ya kita bisa cek dari sini teman-teman yang menggunakan kivennya saat ini saya flying mountnya pakai yang kiven guys dan level-levelnya udah senek-nekin ya jadi level 39 semua ya untuk yang api pakai busi ada suipah untuk S terus Elizabeth untuk grass quivernya untuk Dragon gale-gale claw itu untuk bantu saya ya kalau misalkan nge-glider teman-teman Oke jadi untuk lokasi towernya itu ada di sekitaran sana tuh Nah tuh dia kelihatan ya dari sini ya bentar saya keberatan ternyata waduh tiba-tiba saya ngambil oret teman-teman nah di sebelah sana guys kita coba melawan boss kayaknya sih udah kuat guys karena saya udah persiapkan pal kita ya palnya itu udah levelnya kayaknya sih cukup buat ngelawan boss nanti ya sama juga nanti kita coba upgrade lagi best ya teman-teman saya juga lagi masak nih ya untuk kivenet ingatnya udah cukup banyak ya saya siapkan nih kita taruh dulu Oke biarin mereka produksi terus ya produksi terus guys kita butuh banyak call katanya kalau kita mining manual itu pakai kura-kura ya tapi perlu buka dulu teknologinya ya kalau nggak salah saya udah buka duluan Oh belum guys Nah jadi untuk yang kura-kura itu lebih efisien katanya pakai headband jadi lebih lebih sakit di sini kita buka dulu deh ya nanti kita cobain ya nanti kita cobain Nah kita coba explore dulu kesana ya semoga nemu portal ya setelah nemu portal nanti kita balik lagi guys ya kita ganti ganti tim ya tentunya ya untuk informasi bossnya sih kalau saya cek itu dia tipenya grass ya nah berarti kita coba nanti ganti partinya pakai tipe api semua guys ya karena kan geras itu kelemahannya api ya oke yang di sini biarin aja kita lewatin nggak usah kita lawan teman-teman kita ke arah sini dulu di sini ada FG by the way capture rate saya itu terakhir udah saya upgrade di level 7 ya jadi untuk capture nya itu semakin nambah lah ya persenannya lumayan waduh waduh di sini udah masuk dingin guys kita ganti baju dulu nih udah saya siapin semoga kuat nah udah nggak dingin kalau palnya nggak masalah ya yang bermasalah itu kita Oke kita sampai di tujuan kayaknya sih dekat base kita malah ya cuma saya mau cari portal guys kita coba explore dulu ya sekitaran ambil cek-cek nih hadapan aja Ripple Alliance Tower Oke coba kita turun dulu apakah kita sudah bisa masuk sudah guys tinggal battle aja nanti cuma nanti ya saya mau cari nah tuh dia disitu ada portal kita bakal aktifkan dulu portal yang ada di sini sambil kita cek guys di sini ada Foxy call saya belum punya dia tipenya S temen-temen S itu kelemahannya api ya kita bakal gunakan busi ini pal api saya yang terbaik saat ini tolong Masamurai ditebas Wah meninggal guys nanti jangan dulu jangan pakai skill itu takutnya meninggal teman-teman Oke oke udah coba kita panah dulu sekali wait operasi ya Tentang sekali lagi Oke saya cukup pakai yang biru nggak bisa kita coba pakai yang mega-mega-mega-mega-mega 5% guys pakai giga Apakah ini langkah guys 16 giga temen-temen giga saya sih banyak ya Oke berhasil please please nice cukup guys cukup Foxy call ntar-ntar aman ya aman ya Oke kita langsung cek temen-temen nih ada beberapa juga file yang baru sih nanti kita cek di file box ya untuk yang baru nih Foxy call partner skillnya Aurora Gwit ya jadi selama di tim itu nambahin attack power ice ice pulse terus ada reindrix Oke ada Pirin juga cuma belum seteming ya teman-teman itu dia yang barunya Nah kita buka dulu portal yang di sini ini terus kita roaming sebentar guys ya coming lagi nih sebentar nih coba deh kita cek atasnya Oh iya kita butuh material lagi nih selain call teman-teman satu material lagi yaitu Quartz ya saya butuh Quartz untuk bikin circuit board ya kita butuh banyak circuit board nantinya cuma sejauh yang baru ini saya belum nemu nih circuit kuartsnya itu dimana katanya sih ada di atas puncak bunuh es ya ada telur lagi ini apa nih Oh ini FG Oke lumayan coba ya kita cek dulu ini kalau nggak salah ORED large fair dan egg nice Oh ya untuk anubisnya nanti kita juga coba unboxing saya sengaja nggak unboxing duluan takutnya ada teman-teman yang ketinggalan ya takutnya jadi nanti kita buka bersama-sama ya dan juga saya sempat untuk breeding lagi saya coba breeding dari Wixen semoga mendapatkan salah satunya pas terbang guys ya saya butuh pas terbang yang cepat ya karena kita ambil pasif skillnya dari Wixen oke di sana ada cilet ya di sini ada cilet level 24 terus ada si belix ini udah kebuka duluan ya cuma levelnya masih 40 temen-temen entah dia tipenya apa ya elemennya mungkin di atas sana kali ya di atas sana kayak ada torah ya temen-temen ya cuma jauh guys itu jauh banget tuh pasti untuk di dalam airnya ore ya ore doang guys kita cek cek lagi guys apakah kuartsnya di sekitaran sini kuarts ya material yang aneh-aneh nah dari Hendrik sih nah ini dia Hendrik ya dia kayak rusak gitu ya rusak kutub kita coba pakai busi lagi teman-teman kalau kita timing level 26 kayak pakai Mega cukup deh ya dan sampai peninggal lagi ntar dulu guys kalau kita serang 222 bang aja deh pakai crossbow harus sekali lagi nih belum sekarat guys belum sekarat wah eh udah sekarat nih oke oke udah coba kita timing pakai yang Mega aja ya Mega Mega sampai dapet guys sampai dapet semoga dapat Aduh Ayo ayo please please naik lagi 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 50 nice dapat kita rendrix dapet yang main for for men tapi pasifnya kurang nih tapi kayaknya dia ini ya guys ya kayak ada render nah dia buat lumbering level 2 cooling level 2 bisa ditunggangin ya kalau misalkan kita gunakan di area panas itu kita dapat dinginnya katanya kalau foxicle tadi itu cooling level 2 seperti itu teman-teman oke untuk timing lagi kayaknya sih dites dulu guys kalau bagus baru kita timing banyak biasanya sih gitu ya kalau kita cek cek lagi disini ada cilet-cilet-cilet foxicle sama Hendrix ya daerah sini nah cuma kuatnya ini kuat bukan guys flash fire dan ek lagi kita dapet nice coba deh kita ambil beli guys sampel ini apa nih ini apa tuh kita kira apa drop ya saya kira kuat sepenuh teman kuat nggak ada dong disini ya kuat kuat coba kita cari-cari sedikit lagi ntar lagi kalau nggak ada berarti nggak ada di sini ini ya sama sekali ya nih guys ini kali ya ini beda lagi nih guys kayaknya kelihatannya apakah ini kuat coba Oh iya guys nice nice kita menemukan kuat nice Ape ini kita ambil aja satu batu ya satu batu kita hancurkan kita ambil sampelnya jadi nanti kuatnya buat circuit box ya guys kita butuhin ini ini kuat sama apa ya satu lagi ya dicampur revin ingot atau ingot biasa antara itu oke watch ada di sini nice kita udah tahu letaknya di belakang sini mungkin kita marker aja ya kalau misalkan mau cari gampang cuma simbolnya kotak guys karena untuk yang api keks itu saya gunakan buat gua temen-temen nah sudah nih guys kita menemukan kuat disini ada ternyata dia agak gelap ya mirip kayak ore cuma ore itu lebih ada warna putih-putihnya guys Oke ini kuat juga nih harusnya nih ya ini kuat nih gelap guys Oke kita menuju ke portal ya kita bakal persiapan untuk melawan boss teman-teman karena saya udah siapin halnya ya sampai level 39 yang api yang busi kita coba kekuatan busi nanti oke kita pas travel dulu teman-teman kita balik ke base utama ya base pertama Oh ya karena baru lot game saya mampir dulu ke base kedua base kedua dulu ya supaya falnya bekerja guys takutnya ini teman-teman kalau kita nggak mampirin mereka tuh diam aja terus tuh ya mereka ngumpul disini terus tuh nggak bekerja guys kalian kita ambil dulu nih ingatnya saya masak 204 di sini eh kerja-kerja-kerja-kerja ini disini kita ambil dulu aduh pada ngalingin nah aduh berat masih berat para dulu ya ingatnya di sini kita taruh-taruh dulu nih kita ambil Oke masih nggak bisa jalan nah taruh satu lagi kalau ngambil nah udah guys nih eh ingatnya ada 331 ya di sini cukup banyak teman-teman saya mau ngambil biasanya saya ngambil-ngambilin sedikit-sedikit sedikit-sedikit nih sampai ini ya mau penuh masih berat guys Nah udah cukup-cukup oke nah sudah guys untuk base kedua dan ketiga itu saya nggak banyak eh apa namanya dirapiin ya guys yang paling banyak aduh di red lagi di red di base kedua ya iya tuh wah saya harus balik dulu guys defense dulu nih semoga bukan toko-toko ya semoga bukan toko-toko oke kita bakal gunakan eh kita diserang sama Ferocious Wild tapi kita diserangnya dari sana waduh eh kita butuh elemen air guys tidak ada pakai ini aja deh eh ininya guys kelupaan mulu nih saya nah nah udah udah atk defender ya nah gebukin 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 nah 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 nih Cikipinya ngeluarin jikong naga udah guys biarin diproyokin ada yang meledak entah tuh skillnya siapa guys lambal apa bukan bunuh diri dia level 31 temen-temen sekarang level 31 musuhnya yang red Aduh udah pusing saya guys mau timing paling yang belum punya lalu rusuh soalnya makanya lumayan nih dapet dropannya ya dropannya dropannya kita drop aja lah di sini ya drop drop aja Aduh berat lagi guys nah sudah masih diserang masih ada ternyata ternyata tulis pang nilis pang nih wei Aduh merusak properti saya kalian sudah 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 kah masih ada temen-temen tuh disana tuh sebenarnya masih ada tuh disana sebenarnya guys ini ini disini ya telang-telang serang nih coba kita tangkap tes 6% gagal nih ini ketinggalan dia ketinggalan ya Aduh susah temen-temen susah yang satu kabur menyerah dia lambal saya meninggal ko dia ya lambalnya kita tarik aja dulu ya kita tarik Oke nih ntar temen-temen musuhnya masih ada cuma dia nggak ngelawan temen-temen Nah udah selesai akhirnya ada iklan ya Oke kita balik lagi ke base utama nah nih guys saya udah progress banyak tipe di base pertama ya sama juga free layout lagi guys free layout lagi Oke ini dia base barunya transnya itu sebelumnya di sini ya saya pindahin ke situ ya supaya saya bisa bikin fondasi ya areanya spasinya jadi legaan ya temen-temen ya jadinya legaan di sini nah terus container buat naro-naro macem-macemnya di sini saya gunakan terus untuk yang egg inkubatornya nih yang di sini udah serapin temen-temen ya cuma saya naro lima aja ya di tengahnya tetap kita perlu heater guys ya supaya lebih cepat dapetin buffnya ya waktunya lebih cepat pull down-nya untuk yang yang readingnya enggak enggak saya pindahin terus kalau di sini sih saya nggak bikin pintu guys karena yang lebih sering di red itu dari arah sini saya udah siapin pintu nih supaya enggak dimasukin toko-toko lagi guys kalau direct bisa kita buka sih untuknya temen-temen Aduh kita direct lagi guys ternyata di sini nih ya kita ganti kemarin itu saya lupa ganti belnya ya Hai cuma kali ini kita diserang sama pal aliens ya sama bandita extremis spanya saya pindahin di atas sini terus kamar palnya ya rumah palnya saya besarin lagi temen-temen biar nantinya saya kalau mau nambah tempat tidur yang besar itu muat ya ada di atas juga total tepat tidur saat ini 18 ya temen-temen ya cuma saya custom guys di settingan wordnya itu bisa sampai pekerjanya 20 totalnya nanti Oke kita defense dulu temen-temen kita keluarin aja dari sini mereka nggak bisa masuk ya jadinya ya enaknya di bumi guys bomnya saya nggak punya bom guys biarin 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 temboknya dipukulin terus ya oke serang-serang wah foto roto satu lagi tuh tolong Pak tolong Pak dikondisikan nah satu lagi kita tembak aja lah akal yang ini nih ah oke nah sudah habis ye kita looting dulu kamar tadi udah ya kamar terus upgradenya itu terakhirkan apa ini ya bikin tempat tidur yang yang lebih besar supaya paling besar itu bisa tidur di sini kan sebelumnya dia tidurnya di jalanannya kasihan jadi kita perlu tempat tidur yang lebih besar temen-temen ya udah bikinin guys kemarin itu kekurangan high quality plot ya karena awalnya itu sedikit jadinya saya naruh satu pal ya yang produksi wall ini kita taruh aja di sini ada telur lagi kayu ingat harus ini aja horn pemorgan Hani kaldium ya oke sama kuat di sini aja ya ke ini kok terdetek ya dari sini materialnya kalau mau bangun bangun nanti kita ambil lagi lumayan guys awalnya bisa kita gunakan buat produksi high quality plot ya nantinya nah produksinya untuk high quality plotnya di sebelah sini saya juga bikin semen di sini 50 tuh udah jadi nah high quality plot yang saya punya sekarang sedikit ya 11 doang jadi saya perlu banyak sekali wall oke pelan-pelan aja guys itu mah ntar juga banyak ya nggak kerasa kita taruh-taruh yang lain makanan di sini nih ya tetep ya makanan eh sip udah nah untuk telur nih teman-teman nih kemarin saya nah nah nih nggak buka-buka nih saya inkubate rata-rata laks ya yang hutsi ini juga belum itu yang terakhir yang pakai busi sama penking teman-teman oke nih kita taruh dulu telur telurnya ini juga udah mau penuh misalnya stok telur ya yang laks di sini belum saya tetesin belum sempet karena kita bakal unboxing dulu di bagian sini guys nih kayaknya udah pasti Anubis nih ya kayaknya ya temen-temen kita coba aja nih langsung kita unboxing ada 10 ya guys ya kita bakal unboxing semua tuh ya bener dapet brave sama deadlover nya kayak nggak papa lumayan yang disini juga Anubis lagi Anubis yang ini dapet deadlover nya aduh sayang sekali ya sudah ini kita buka saya lupa yang ini ini breeding yang mana ya kebuka Unifold cuma dapet nimble nya Unifold itu yang ini ya yang kayak kuda bisa ditunggangin sama ngasih efek electric damage ya ke karakter kita selama kita tunggangin kayak gitu gunanya dia lumbering level 1 electricity-nya level 2 Oke terus yang ini kita buka large pedan egg terbuka dinosom guys dapet workaholic yang bagusnya ya Hai Oke sayang sekali yang sebelah sini kita buka lagi Hai dapat itsun temen-temen nah ini baru Swift runner waterproof sama ferrosius itsun saya dapet pal baru guys terus itsun nih dia kayak Fox gitu ya Wah kayaknya keren nih guys the endingnya level 2 bisa kita tunggangin terus enggak terkena efek kedinginannya atau kepanasan selama kita tunggangin kali nih Wah keren juga Oke kita dapet itsun ini sayangnya nggak bisa kita puter ya itsun itu habitatnya kita belum pernah nemu soalnya jadi kita belum tahu nih dia itu fire ya tipenya nice terus terus kita buka lagi guys nanti kita ceknya yang pal baru-barunya di file box ya nih kita buka lagi kayaknya ini itsun juga deh coba ya kita buka kebukan teman-teman ini bless all cuma dapat jeleknya itu glute tone sweet swifty sama burly body ya oke kita unboxing lagi large dark egg terbuka tombet aduh jelek guys yang sebelah sini ini anubis ya kemarin kan saya bikin tiga telur ya soalnya dapet diet lover sama brave Oke terus ada telur es yang larsnya kita buka dapet swipa nice swipa salah satu pal favorit saya ya tipe es seperti ini ya terus dapet mosanda tipe grass dapat lodging formennya aduh saya nggak dapet yang transportasi udaranya teman-teman aduh ya sudah deh nanti saya breedingin lagi ya cuma untuk sementara kita buka-bukain lagi dari telur yang saya punya ya di sini saya punya banyak telur kita buka saya naruh yang larsnya ya cuma eh sih nggak sempat di unboxing sekarang guys kita buka-buka ya saya punya 10 inkubator ya kita bakal ambil 10 telur inkubator di sini ada enam oke terus dibawahnya juga yang common tujuh delapan sembilan sepuluh yang spark deh ya saya buka yang federnya enggak dulu kita buka yang lars eh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya aduh berat telurnya emang berat ya ini kita taruh satu-satu lars elektrik ya kalau di luar sini enggak kita kena buff ya sayangnya cuma enggak papa ditinggal juga enggak kerasa temen-temen kita taruh-taruh Hai Oke yang ini 40 teman-teman yang ini sejam Apakah ini lebih bagus hasilnya nanti hahaha Oke kalau di dalam sini kena efek ya cuma perlu di tiupin guys apinya kerjanya pada tidur sekarang nih kita inkubate lagi Oke sudah nanti saya bukain langsung ya pas offline temen-temen supaya enggak ketahan tuh telur yang disana ada banyak banget guys cuma kalau yang baru-barunya nanti saya jelasin di next video ya seperti itu Oke saya mau taruh dulu material nih kayak semennya taruh sini batu kayu terus mau udah pagi lagi ternyata kalau organnya disini sama soul nah kita cek file boxnya dari file yang kita dapat tadi anubis ya nanti anubis kayaknya bakal saya naikin deh levelnya guys Oke untuk file barunya yang saya mainin pas offline itu saya dapet gopin yang saya ini nih temen-temen nih gopin saya ini ya saya dapet tiga-tiga sebelumnya efek partner skillnya itu dia bakal ngeluarin ngeluarin skill powerful aqua gun ya terus juga bakal ningkatin attack player ke kita ya sama kayak yang sebelumnya ya kalau setiap boss itu pasti saya lawan lagi guys ya untuk dapetin timingnya lagi tujuannya supaya dapet pasif itu yang bagus ya cuma saat ini belum sama juga buat ngerang guys nantinya ya kayak gitu yang baru lagi mau sanda sih kemarin saya timing-taming guys ya mau sanda beberapa cuma pasifnya belum dapet yang bagus untuk file barunya itu sama Robin Robin Quill nih untuk yang Robin Quill itu enggak saya pakai karena saya udah punya Elizabeth Elizabeth dia itu efeknya selama kita bertarung bersama itu dia ngasih damage ke kita kalau misalkan kenain kepala gitu ya quick point jadi demes lebih besar itu sih efeknya Oke itu dia sih yang barunya ya Nah untuk palsu yang baru timing tadi kayak kidsun ya yang baru kita dapat level satu nih yang dari telur terus dua pal es ya ini udah bisa saya ini sih guys ya dua pal es yang tadi kayak Hendrik sama foxicle ya foxicle terus anubis nih ya Nah untuk anubis ini dia feel pekerjanya di handiwork itu level empat guys terus mainnya level tiga ternyata nice banget nih sama transporternya itu level dua Oke untuk anubis ini satu bakal saya gunakan untuk Hai oh saya leveling ya nantinya kira-kira saya bakal leveling ambil yang mana nih temen-temen yang ada brevenya ya yang kiri atau kanan nih temen-temen nih bedanya itu di skill awalnya tuh yang kiri itu iceberg yang kanan itu aku agan saya ambil yang ini kali ya nih anubis yang ini nantinya efek partner skillnya nambahin ground dan damage ya ke player kita ya sama juga kadang itu emm bisa dodging guys bisa menghindar dari serangan ya dengan kecepatan penuh pada saat battle Wow cuma karena kita mau melawan boss tower nanti kita perlu bawa tipe api ya jadi yang lainnya kita taruh ya guys terus kita tetap ya bawa backup buat jaga-jaga takutnya businya nggak kuat takutnya backupnya itu kita pakai yang blesol blesol saya yang udah level tinggi nih nih blesolnya ada dua ya jadinya nice kita pakai yang level 38 terus sisanya yang nambahin efek api guys Oh iya nih ada satu lagi temen-temen nih kelpsi ignis saya dapatnya dari telur juga ya dapet artisan runner nimble sama workslave dia gunanya mirip kayak kelpsi yang air ya buat nambahin attack power misalkan nih ya default attack busi kan 728 tuh saat ini kalau misalkan kita masukin ke tim kelpsinya dia nambah 784 temen-temen ya jadi nambah nah karena tipe yang api itu sebenarnya ada dua saat saat ini bisa pakai yang Robby coba kita pakai yang Robby ya level 1784 juga guys sama berarti ada dua tipe apal ya yang naikin attack power bisa kelpsi ignis atau Robby kayak gitu cuma kita pakai yang Robby aja nih guys yang levelnya 30-an kita naik kita masuk masukin aja total attack powernya 851 ya dua kepala sapi padahal kita pakai terus satu lagi yang ini dong ya mau nggak mau nggak papa total attack nya 907 udah soalnya dapet 600 ya Nah untuk eh chance yaitu saya udah kasih ya cuma saya belum main di mediumnya Kenapa karena nantinya tuh kalau misalkan punya pas yang lebih kuat lagi mau saya riset guys terus businya ya Nah biaya risetnya itu cukup mahal teman-teman Rp20.000 nih jadi saya nggak banyak-banyak ngasih chance ya ngasih chance paling sih attack sama HP aja untuk saat ini kecuali nanti udah dapet palsu yang favorit bisa saya maksimalkan temen Oke sudah ini aja sih eh partinya ya nanti buat lawan boss terus terus kita naikin lagi bagian attack disini Oke untuk em teknologi ya teknologi nih teknologinya yang terakhir saya kan udah level 44 nih guys beberapa ada yang belum saya buka ya nanti kita perlu upgrade best 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 temen-temen nantinya esinar yang ini nih refine metal chest ya buat upgrade best ya alboga Oke ini belum ada yang mau saya buka sih yang baru itu yang setelah dapat rendix nih di level sebelumnya ya terus yang lainnya Hai Adi gitois guys digitois itu kayaknya saya belum bikin deh digitois ya jadi kita tinggal bikin aja dulu nih nanti kan kita mau ngetes ya digitois mana tuh dia digitois media nih materialnya ada ya dia rare kita bakal tinggal produksi ini terus kita tinggal melawan boss dulu ya nanti kan harusnya jadi oke nih kita bakal mulai untuk melawan boss guys semoga kuat nih ya kita travel kesini semoga kuat semoga kuat Hai makanan saya lupa guys bentar takutnya berbahaya nih daerah sini Oh ya udah berantem lagi aja biar biarin 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 berantem dah dapet felt armor tematik level 1 Oh iya untuk aksesoris guys ya kayak Armor kita disini ada itunya guys tipe legendarinya ternyata untuk sejauh ini sih saya cuma nemu satu nilai legendary ya legendary bisa kita dapat dari gua bisa dapat dari chest ya kayaknya biasanya yang dari silver temen-temen cuma sayangnya yang legendary yang saya punya defense itu rendah guys jadi nggak saya dipakai ya Oke ini dia persiapannya makanannya kita pakai omlet ya omlet Niki tampanin dulu deh pada kelaporan guys blesol sama busi aja ya kita kasih buat nambahin attack soalnya 10% lumayan attack businya sekarang 997 Oke kita coba melawan boss yang langsung saja nama bossnya sampai ini kita tonton dulu guys ada klipnya soalnya wow apakah ini palnya ah bukan ya sumonernya ya Oh ini dia palnya guys Hai pasnya lucu banget lucu sekali palnya oke kita bakal melawan pals yang bernama Lily and Leland ya pilih penunggangnya Leland pasnya kita keluarkan busi langsung tolong dikondisikan yang disana hmm 2875 kok bossnya diem aja kita nonton aja ya 2000an guys Hai kita nonton dulu sekilian nih cek damage-nya oke apinya seratusan Hai gede enggak teman-teman cuma HPnya nih kecil ya memang attack kita 300an kuatlah 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 keluar tarik ya keluar tarik ya keluar tarik guys biar file kita enggak kena damage waduh nyerang mincer sayur ya waduh HP kusinya sudah setengah guys tarik lagi keluarin skill wah yang ini sakit adek-adek gausah tarik tarik lagi guys wis wah-wah bahaya guys tapi kita sudah rusak shieldnya sudah masuk waduh waduh kita dikejar tolong tolong saya enggak punya galek lau eh dipukul 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 kabur-kabur guys kabur-kabur dia mau ngeluarin skill tuh gampang ya kalau kayak gini ya silapet tuh guys kita gini dikit lagi nih bisa tuh bisa Hai kuatlah seorang busi Hai ayo busi Aduh udah sekarat guys apakah kita perlu keluarkan bless hole Oh ya di sini enggak kita timingnya pakai glitch saya enggak mau timing glitch temen-temen bos terlalu OP nanti percuma juga enggak bakal saya gunakan guys nantinya ya kecuali kita timingnya dari ada guys ada di santuari gitu ini kita kulatkan bless hole Hai nanti untuk yang kayak grizzly bisa guys kita timing di santuari nanti nah kalau yang itu jatuhnya bukan bos ya tapi oke selesai kita mengalahkan boss kedua nice kuat guys untungnya selesai nah sudah kita buka teleport yang di sini oke berikutnya nanti kita progress boss yang lain ya kita coba ke beacon nih karena ada request salah satu viewer nanti saya mau butuhkan juga sampai dapat pasif skillnya yang cepat ya untuk kebutuhan transportasi ya saat ini saya belum dapat yang bagus-bagus guys soalnya saat ini ya untuk yang transportasi udaranya quivernya belum cukup cepat saat ini soalnya oke nah kita lanjut lagi ya kita bangun ada yang kelaparan sebentar in kapasitat busi kita keluarin dulu guys businya meninggal pingsan terus petalia oh ini kayaknya nyangkut deh biasanya nyangkut ya kita masukin lagi temen-temen aduh riset lagi ya yang ini lupmon dia yang tugasnya di bagian mesin-mesin nih kita cek dulu diktoisnya udah jadi atau belum aduh belum siapa ini yang ngerjain kayaknya kita perlu bantuan anubis deh sekarang kita coba masukkan anubis ya satu anubis tadi ya kan saya mau taruh di base ketiga ya soalnya cuma kita bakal pakai satu ya yang ini nih satu anubis habis kebangbang sini Pak ya mirip Chihuahua ya hehehe Chihuahua kita lempar aja guys dia kan handiworknya level 4 ayo eh kagak mau dia ntar-ntar ini udah saya gantikan ini fokus on work dia cepet banget ya sejalannya udah hilang mana dia tadi kesini dia oh tuh 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 dia larinya kayak Naruto guys eh dia mirip ini ya hehehe ini dia ya si anubis wah maskot guys maskot kita dapet maskot anubis dia hilang lagi temen-temen sekarang disana tuh 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 tangkap ketek ketek astaga eh takap hmm ini aja kerjanya bantuin saya bikin dikpois nih nih bikin dikpois nih kok nggak bisa ya tuh nah cepet banget guys level 4 easy easy pizi bagi dia temen-temen ya udah 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 selesai kita lempar sembarang makasih makasih bangun wah hahaha ini berguna banget guys berguna banget cuma saya belum dapet pasif skill yang bagus ya buat pekerjanya tipe pekerjanya Oke kita udah dapet dikpois headband ya nanti kita tes di base ketiga terus kita bikin ini dulu guys terakhir itu buat upgrade selanjutnya itu refine metal chest ya saya butuhnya jadi kita bakal bikin ini dulu ya materialnya udah ada refine ingot saya itu ada seratusan saat ini untuk refine ini kita taruh di sini aja dulu ya biar selesai dulu tuh cuma nanti ini saya pindahin guys ya oke nih kalau pakai anubis coba harusnya sih lebih cepat cuma ini kan keroyokan ya 18 detik guys dari tiga menitan tadi ya luar biasa cepat nih kayak setiap best butuh dia nih satu nih temen-temen bisa buat transporting handiwork level 4 mining level 3 nice banget ya anubis luar biasa dia Wow mantap blockernya itu dia muat 1 2 3 4 5 6 ya 6 kali 6 36 tambah 4 40 slot cukup banyak ya dibanding yang ini nih kalau yang ini cuma 24 ya 6 kali 4 disuruhnya 2 atau 1 nih satu ya udah ya bisa kita update nih temen-temen upgrade ya ke level 18 Oke berikutnya kita disuruh bikin production assembly line kedua Oke berarti di teknologinya kita buka aja dulu teknologi ya production itu ada di level 42 guys nih kita tinggal buka aja cuma dia butuh circuit board ya Nah untuk produksinya ini tadi kan kita sempat dapat watch ya soalnya nih udah selesai high quality nya watch yaitu bisa dibikin disini tapi dia materialnya itu bukan ingat guys ternyata saya salah ya tadi dia butuhnya pure quartz sama polimer nah untuk bikin polimer itu kita butuh high quality paloil untuk drop-an ini sih tapi saya udah tahu ya dari mana saya punya cukup banyak juga saat ini kita produksi dulu guys nih cuma bisa bikin 9 tapi apa-apa ya Nah terus kita minta bantuan anubis lagi nanti kita coba bikin yang bisa aja ini dulu ya dari circuit board dia langsung mainin guys disini eh kabur lagi astaga bang bang sini bang nangkepnya susah nih gocek mulu guys gocek terus untuk saat ini sih si Lupon ya yang kerjain kita bantu minta bantu ya nggak mau guys bentar nih nangkepnya susah guys tariknya dari sini nih yang bener nih cuma dia langsung lari ya tapi susah ya susah nih tarik ini bang 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 jangan kemana-mana bang astaga ini udah selesai saya perlu galek laut terbang mulu eh jalan-jalan mulu ini nih 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 ini sini sini astaga kesana lagi guys hap nah susah sekali Bapak ini dah disuruh kerja nih ya teman-teman kita coba lagi coba nih semoga kena nih Nah tuh ya bisa berdua bisa berdua oke dia lebih cepet tuh temen-temen kalau kita bantu enggak ngaruh oke oke coba kita cek tadi yang production lainnya yang level 2 di sini ya dia butuh 10 ya kurang kurang guys kurang yang kurang kuatnya kalau yang lainnya itu ada ya buat mesin-mesin biasanya guys ya udah masuk mesin-mesin nih cuma kita butuh listrik yang banyak nanti pekerjanya saya ganti tuh yang tukang listrik ini kayak elektrikuler ya cuma nggak saya buka dulu electric kitchen dia butuh circuit board hitter ya ada hitter terus am medicine workbench hyper shield kayak sih buka yang ini dulu nih guys kita buka ya hyper shield hyper shield legendary spear palm metal ingot material apalagi nih belum ada guys kita nggak buka dulu ya oke terus ada electric furnace butuh 10 kalau mau sih ini nih temen-temen nih lima ya atau kita bikin yang production ya cuma kita ngambil quads dulu nanti ya yang itu dulu kali ya nih ayamnya ngapain nih disini ngapain bang disitu bang oke nih kita cek lagi udah selesai guys nggak kerasa tuh ya udah selesai temen-temen luar biasa nih Anubis luar biasa sekali udah kerja lagi bang oke udah bisa kita tinggal untuk pekerjanya ya kita bakal coba dikosnya nah berarti untuk pakai dikosnya mesti kita masukin ke ke party ya party terus kita coba lempar ya kayak gini ya bener nggak oh iya damage nya jadi besar guys nice cuma nggak bisa kita tunggangin ya tunggangin juga duduk dimana di ujung buri wow lebih cepat guys lebih cepat hahaha luar biasa hahaha nggak kerasa temen-temen nggak kerasa sudah dapet call 35 per batu ya nice karena kita coba Anubis ini buat pekerja disini ya nih kita masukin dulu satu kita tes yang buat leveling nanti ini nih kita coba Anubis Anubis tuh ya Anubis bisa mining pole ya lebih lambat ya tentunya 52 guys kurang kurang efektif lebih efektif itu si big toys buat mining oke leh bentar ini kita drop dulu drop terus saya mau cek nih udah udah mateng nih guys refine ingotnya disini kita ambil oke drop lagi taro ambil taro ya taro dulu disini nah sudah nih oke emm kayaknya kita tidur dulu deh kita nyari kuatnya besok ya besok ya atau sekarang nih guys kalau yang malemnya kan kita belum cek juga ya nah coba ya kita bawa bacon nih baconnya yang saat ini saya dapet itu kan dari telur ya saya nggak dapet pasif skill yang bagus guys yang cepet ini dia nih guys ya level 30 pasifnya itu abnormal temen-temen nggak nyambung abnormal itu ngurangin attack neutral ya kita pakai satu ganti bless hold oke nah kayak gini terus kita tele lagi ke daerah sini ya kita ngambil beberapa kuats dulu ya manual kita terbang aja nah kecepatannya kayak gini guys ini normalnya ini normalnya ya kurang cepet guys cuman dia lebih cepet dari nightwing kayaknya ya kayaknya apalagi kalau saya dapet yang aduh disana rame ya daerah home tadi kayaknya nggak ada daerah hole sama sui deh disini oke kita coba cari lagi tadi watch ya untuk kecepatan nih lebih cepet sih beacon ternyata temen-temen ya kalau dibanding quivan saya belum ngerasain banget sih kayak sih lebih cepet sih beacon kayak gitu nih ya ini kalau nggak salah nah ini call guys salah ini call ternyata callnya nggak usah ya nggak usah yang ini saya delete aja temen-temen kan saya udah punya belum ya oke kita taruh aja dulu disini slotnya ini ada telur cepet block nah sudah aduh dingin ehm astaga meninggal guys saya kok dinginan ya tadi nggak guys aduh meninggal guys hehehe kurang ya damage ya eh damage ya armornya tuh hahaha kok tiba-tiba kedinginan saya juga bingung guys tadi nggak karena malem ya karena malem ya beda ya suhunya lebih dingin ya malem ya oke kalau gitu kita tidur deh guys hahaha saya kira suhunya sama temen-temen disini settingannya yang dropnya itu inventory ya guys inventory kalau equipmentnya jangan oke guys mohon maaf nih tadi ada kesalahan teknis lagi ya dan untungnya lot terakhirnya itu berdekatan dari setelah saya bikin locker guys ya lockernya udah jadi tapi sebelum saya meninggal sebelumnya ya nah jadi yang masalah tadi meninggal itu karena suhu malam itu berubah berdrastis menjadi dingin temen-temen antara saya tambahin lagi disini saya kan punya dua nih baju ya yang satu itu buat naikin anti dingin yang ini untuk naikin anti panas mungkin saya selalu bawa kali ya sekarang atau kita upgrade temen-temen upgrade nya di sebelah sini nih nah yang ini udah selesai nih guys ya belum selesai ternyata baru 6 saya produksi circuit board juga oke deh kalau gitu kita minta tolong si anubis untuk menyelesaikan jadi nanti kita coba bikin satu lagi ya untuk bikin selanjutnya ya yang production assemble setelah itu nanti dia minta itu guys minta bikin yang kunens electric temen-temen ya jadi di video kali ini kita coba selesaikan sampai maksimal ya biasanya oke jadi terakhir itu sebelum saya upgrade teknologinya nih kita mesti buka-buka lagi dari ulang guys nah kita coba buka yang ini dia perlu empat poin temen-temen temen-temen untuk saat ini sih take point nya 32 ya iya dua terus kita buka yang ini terus nanti kita butuh ini electric kunens untuk yang legendary spear nya nanti kita bikinnya di electric kunens ternyata guys ya bikin yang pal metal ingot nya tuh jadi kita buka duluan oke selanjutnya yang lain cuma ini nanti saya bikinin ya temen-temen ya karena kita masih kekurangan circuit board oke kita mulai lagi nih udah saya siapin lagi ya partinya kita bakal coba diktoisenya kita bakal coba mining lagi kembali ya ini kan masih malem juga nih temen-temen kita kesini ya kita coba ini pasti dingin lagi nih pasti kedinginan temen-temen ya saya mau pakai ini oke kalau ditambah aksesoris yang baju aja cukup sih coba ya kita bikin yang tadi yang saya baru buka armornya ya tadi ngetes doang temen-temen kita masih pakai dua ya baju dingin sama aksesoris yang tahan dingin kalau misalkan kita craft yang ini ya cold, resistant, revenant, metal armor apakah dia cukup juga untuk menahan dingin kita bakal coba bikin temen-temen dengan bantuan kekuatan anubis semua selesai dalam sekejap ya ini dibantu paulmon juga oke selesai langsung saja kita ganti dia nambahin defense ya lebih besar sama healthnya nah terus untuk yang armor lamanya kita taruh aja disini temen-temen disini ya di stock oke sebentar lagi telur-telurnya juga udah mau selesai tuh incubatornya temen-temen ya nanti kita coba tes tuh 8 menitan lagi ya tapi nanti kita cobain lagi nah sekarang udah ini guys udah keburu pagi lagi sayangnya ya sudah deh kita balik lagi kesini tuh nya sih udah normal lagi ya harusnya nih kita copot sekarang pakai yang ini tuh ya udah aman lagi guys ya sudah deh kita menuju ke quads langsung saja nih kita coba guys dia ada skill drill ini ya drill crusher drill crusher ini gunanya buat supaya dia muter-muter terus tuh guys ya tuh dia bakal muter terus sampai meterannya tuh habis guys ya nah dia nggak bakalan pusing untungnya cuma disini kita nggak ambil semuanya ya kita nggak bisa bawa semuanya guys terus karena terlalu berat temen-temen nah saya cuma bawa segini nih udah-udah pak cukup-cukup pak udah-udah pak udah guys kita dapat 93 sih lumayan cukup banyak nah tugas kita disini cuma ngambil kuas aja oke selanjutnya kita tele lagi ya balik ke base nah kita tele langsung ke base pertama ya kita bakal bikin circuit board lagi oke selesai di toysnya kita taruh dulu kita bakal bawa ini soalnya WhatsApp ya nanti kita bakal coba melawan mini boss lagi guys ya by request nih kayak sebelum itu kita coba bikin disini ya circuit board lagi kita bisa bikin 19 nice terus kita bakal minta bantuan anubis lagi disini sambil kita bantu atau kita tinggal kalian kita tinggal aja deh oke nih sambil nunggu kita bacain lagi nih kayak sih saya belum bacain ya jadi kata Ichan Iksan Gaming bang coba timing bandit sama boss banditnya untuk bandit sih udah pernah ya saya timing guys bandit itu bandit yang anak buahnya ya kalau nggak salah kalau boss banditnya itu maksudnya mungkin yang tukang jualan pal ya nanti kita bakal coba timing itu ya kita bakal coba timing itu kalau nggak salah dia levelnya 40an ya semoga bisa terus kata Sun Blacks itu bang coba timing burung listrik namanya beacon nah beacon yang saya punya saat ini kan cuma satu tuh ya saya punya dapat dari telur beacon yang saat ini ya dia sebenarnya lebih cepet guys cuma sayangnya nggak dapet pasif skill yang bagus ya buat nambahin cepet ya nambahin kecepatannya terus satu lagi itu timing raptiro katanya dia mining level 3 juga cuma areanya itu kayaknya di sekitaran sini belum saya buka temen-temen nah saya belum sempat explore ke dalam ya karena kepanasan sebelumnya jadi saya baru explore itu pinggirannya kemungkinan next part kali ya kita bakal coba timing jadi nanti saya buka dulu ya mapnya supaya nggak terlalu lama nyarinya nanti untuk yang beaconnya udah saya temukan nih dia ada di sebelah sini guys nah jadi nanti kita progress ngalahin beacon setelah itu kita coba timing guildmaster ya guildmaster temen-temen ya nah untuk yang timing guildmaster itu agak sulit guys saya dapet ya akhirnya tapi pakai yang hyperspear dan cuma dapet 2% guys agak berat memang oke hyperspear itu yang ini ya yang dibuat menggunakan semen sama ingot ya yang paling mahal terus ada ultraspear oke ini nanti coba kita bikin ya kita bakal coba bikin ultraspear setelah kita bikin sampai upgrade best guys ya takutnya ntar materialnya butuh oke nih udah selesai circuit boardnya ya kita udah bisa bangun yang production line level 2 ya oke materialnya saya taruh dulu terus kita coba bangun disini juga kita delete sit adu berat wood kita drop ingotnya juga ini yang beratin soalnya oke kita udah buka ya production assembly line yang keduanya nih materialnya ada ada nah dia lebih canggih guys ya dia ada kayak mesinnya tuh di sebelah kanannya ya di sisinya nah terakhir saya taruh disini lagi guys cuma saya sejajarin ya supaya rapih ini saya usahakan rapih temen-temen kita taruh di sebelah sini aja oke di tengah-tengah oke nah terus kita minta bantuan si anubis lagi ini sangat berguna banget si anubis guys lovey banget lah pokoknya lovey lovey eh kita ambil saya mau naruh material lagi guys mesti dirapin ya apalagi yang ingat ya mahal banget ingat saya udah banyak ya ngomong-ngomong udah banyak banget guys hampir seribu tuh tadi nah ini dia production line level 2 eh produksinya sama ya bisa bikin circuit board juga semen polimer ya nanti kita kekurangan polimer guys kita butuh polimer lagi nih kita bikin polimer 50 kali ya 50 57 terus kita minta bantuan si anubis lagi nah biarin dia kerjain lagi oke terus kita upgrade dulu ya temen-temen ini udah bisa nih langsung kita upgrade base nya ke level 18 nice berikutnya dia minta eh tadi itu guys tadi yang locker ya locker belum saya upgrade nah sekarang production kecepatan ya kecepatan ya nah berikutnya yang terakhir adalah electric furnace ya oke nih udah saya siapin guys cuma kita butuh refine ingot lagi sama polimer ya polimernya lagi dibuat untuk yang refine ingotnya kita bakal ambil di base ketiga ya kita kan udah persiapan ya sebelumnya jadi tinggal diambil-ambil aja temen-temen oke ini kita ambil dulu kayaknya saya butuh ini saya keluarin lagi ya warshipnya kita ambil satu king paca buat nambahin berat ya terus kita tele dulu ke base ketiga temen-temen nah sudah nih oke oke ayo ayo kerja 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 sidak nih disidak ya disidak ini kita cek guys lagi masak 27 disini cuma untuk di locker ini saya punya 141 oke saya coba bawa banyak-banyak ya oke segini doang guys 105 lumayan nah sudah sudah bisa kita tinggal ini nggak saya per bagus ya karena memang khusus buat gathering material doang ya produksi material ingot-ingot yang di base kedua juga sama ya kita balik lagi ke base pertama oke taruh dulu guys ini kan nambah berat ya soalnya oke nih kita taruh semen sama refine ingotnya terus makanannya kita taruh lagi disini dikumpulin aja oke sudah polimernya kayak sih udah selesai nih tuh ya cepat ya spoiler banget nah sudah nih kita udah bisa bikin Electric Funense oke berikutnya Funense yang disebelah sini kita ganti ya nanti di setiap base juga bakal saya ganti nantinya cuma untuk saat ini kita ganti di base ini aja dulu oke ini bakal berat lagi nih kayaknya ini kita delete ya temen-temen oh nggak aman nah dia ternyata ini guys saya kira udah nggak perlu ditiup ternyata masih ditiup temen-temen cuma dia lebih cepet ya oke kita taruh di sebelah sini ini terus kita minta bantuan Anobis lagi ya biar lebih cepat pengerjaannya nah terus kita persiapan eh tidur lagi cuma saya mau bikin yang besar ya sebenarnya tapi kita perlu banyak ini temen-temen nih high quality plot ya masalahnya itu saat ini saya punya 21 sih 21 kita coba bikin 2 aja ya terus satu lagi itu kita bikin yang kecil ini kita bikin tempat tidur ya supaya lebih banyak pekerja lebih bagus temen-temen ini electric kitchennya nanti ya nanti aja kita bakal bikin ini materialnya cukup oke tempat tidurnya kita taruh di atas guys nah di sebelah sini ya ada special ya guys udah lurus guys oke terus di sebelahnya juga parah awas dong langsung dikerjain guys ya udah kita tunggu dulu cepet tuh ada nubis soleh nice sip makasih makasih nah bubar-bubar bubar-bubar bubar kita taruh lagi satu disini ya nah sudah temen-temen ini defaultnya 2 menitan ditambah anubis langsung kepotong ya jadi 10 detik cepet banget guys luar biasa nih anubis oke sudah total batch ternyata udah 20 udah cukup ternyata paling sih sisanya kalau mau dibagusin ya diganti cuma tergantung materialnya yang kita punya oke sudah nih total slot 20 pekerja nice kita kasih lagi taruh lagi ya tadi ada yang meninggalkan si busi kita panggil lagi busi 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 pekerja keras nih satu satu lagi saya taruh katifa dulu deh ya nanti tinggal disimbangin aja sih ya manajemen produksi aja mana yang kurang ya oke nah sudah aman temen-temen disini oke sekarang kita progress untuk request kita coba mengalahkan beacon dulu ya beacon itu kan tipenya listrik ya jadi kita bakal gunakan warsec aja disini nah terus untuk anubisnya kan rencananya buat ini ya temen-temen ya mau saya naikin nanti buat pengganti warsec mungkinan ya karena dia kan tipenya ground juga tuh semoga lebih kuat ya daripada warsec ya jadi nextnya kita bawa tipe ground itu anubis ya cuma kan levelnya masih kecil satu lagi kita bakal bawa yang buat nambahin attack damage di bagian ground ya kita bakal bawa satu dumut nih lagi nganggur dia terus kayak sih udah kuat guys kita pakai warsec aja cukup nah dia letaknya disini ya level 29 udah cukup sih harusnya oke langsung guys kita menuju ke beacon ya nantinya mau saya timing guys kalau misalkan spawn lagi soalnya oke kita menuju ke selatan ya selatan ke sebelah sana kita pakai galek low aja oke sekitaran sini kita cari-cari dulu ada uniform di bawah sini deh kalau nggak salah guys di balik sini nah ini dia letak beacon-nya sarang beacon temen-temen ya tuh kayak saya diincar aduh ada bandit ini yang rese nih kayak kita berantem dulu guys pakai busi dulu ini rese sekali ya ada si arsoc juga menyerang dan ini beraninya dia tolong 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 hehehe dia dikejar sudah ini nih banditnya nih oke ntar dia berantem sama itu guys takutnya beacon nah mantap sakit ya businya ini nih nih udah 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 disini guys tuh tuh oke nih kita coba teming ya nanti kita coba teming mulai dari mega dulu aja guys ya mulai dari mega kita coba kesana dulu supaya berantemnya di daerah sini biar nggak diganggu nah kita keluarin dari sini aja nah ya sini 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 berantem ya di sini aja dan jujok saya sih udah aman guys ada yang ganggu ya wait hampir saya nah sudah setengah darahnya sebentar lagi kita bakal siap-siap teming ya nah itu bahaya itu skillnya paket tuh saya mau ngambil small small soul guys guys dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi hawas hati-hati jangan meninggal oke belum guys belum cukup oke cukup 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 eh sisanya kita serang paketan aja 38 ya 19 aduh takut meninggal guys 42 sekali lagi kali ya sekali lagi kali ya jam tinggal please 20 udah deh udah deh 52 sisanya kita coba teming 8% pakai yang mega sekali lagi pakai giga setelah ini oke please please aduh gagal pakai yang giga 20%an aduh gagal guys nih hampir 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 pakai giga dulu aja ya giga dulu aja bisa guys bisa tuh ya nah berhasil guys dapet swift aduh sayang sekali dapet holigan temen-temen apa-apa gak apa-apa nanti saya coba teming teming lagi ya coba di kaleng lagi nantinya guys nah selesai untuk yang request satu lagi itu next part ya next part ya nah sekarang kita coba balik dulu ya kita nggak banyak explore di sebelah sini untuk file-nya kebanyakan sih udah punya semua guys aduh ngelag lagi aduh nih biasanya ngelag error lagi temen-temen takutnya ya bentar guys ini rame nih bandit reseh banget kita tele dulu temen-temen tuh santem dulu dah ada tele aja guys tele kita tele ke sebelah sini karena tuh dia ini nih sebelah sini nih temen-temen langsung tele aja tele kebes kedua ya nah karena di deket sini tuh ada saya marking ya disitu ada penjual yang sindikat itu guys nah untuk mengalahkannya ya supaya HP-nya kecil itu kita perlu file yang kuat-kuat temen-temen karena dia levelnya 40 ya kita bakal gunakan Elizabeth 1 terus satu lagi kita gunakan Wipa ya nih file yang paling the best yang saya punya terakhir sih saya nangkep pakai hyper spear sih dapat temen-temen cuma 2% ya kita bikin dulu kali ya guys Ultraspear ya Ultraspear nih coba Ultraspear kan udah dibuka ya cuma materialnya itu udah nih guys cukup maksimal 9 kita bikin 5 ya 5 terus untuk yang satu lagi Legendary Spirit itu kita butuh pal metal ingot guys nah untuk bikin pal metal ingot itu ini udah selesai ya di sebelah sini temen-temen kita butuh ore sama paldium fragment oke kita bikin dulu ya nanti gampang materialnya materialnya gampang terus di sebelah sini kita suruh produksi polimer ya dan lain-lain kita suruh bikin Nels aja dulu disini Nelsnya bikin 30 oke udah ini kita tunggu ya tuh ya ditiup lagi temen-temen electric furnace ya wah cukup lama nih kayaknya guys kita butuh bantuan yang kindling level 3 itu siapa ya kindling level 3 tribusi 2 temen-temen bless all itu 3 ternyata oke kita bakal suruh minta bantuan bless all nih bisa gak tuh udah guys tuh cuma bisa dikerjakan 1 pal temen-temen kayaknya disini untuk listrik coba kita cek listrik masih aman sih sparkitnya biarin kerja lagi cuma kalau listriknya kurang baru kita ganti ya kita ganti aduh cukup lama temen-temen ini kita tunggu atau bagaimana guys soalnya kita gak bisa bantuin ya palmon saya cedera tuh oke biarin deh biarin biarin guys nih sembari nunggu pal ingotnya jadi ini udah selesai gue besin ya kita bakal unboxing lagi ya kira-kira dapet apa guys kartres oke kita selesai mendapatkan 10 kartres berikutnya dapet velvet nah ini yang baru guys nanti kita cek ya kalau gak salah pal ini skill medicine nya level 3 ya terus dapet beacon lagi oke nice bentar kita tunggu dulu pasif skill nya saya mau lihat nggak kelihatan temen-temen pasif skill nya mungkin kita cek di pal box aja nanti selanjutnya kita dapet play hound nah ini baru pasif skill nya motivational leader oke berikutnya kita dapet beacon lagi ya bikin lagi tuh nice 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 saya dapet beacon lagi temen-temen destruktif tapi pasif skill nya jelek jelek terus yang disebelah sini kita unboxing lagi pn king oke pasifis terus tombat brittle jelek juga sebelah sini dapet tombat lagi aduh berdi dah nah saya dapet yang baru nih temen-temen lunaris dari large common egg ya ini yang baru juga ini yang baru ya nanti kita cek oke satu lagi lunaris juga sama ya lunaris coba kita cek lunaris ini sangat kuat atau tidak kita cek di sebelah sini dulu dia di nomor berapa lunaris nih guys nih ada rayhon ya dia gunanya bisa kita tunggangin terus sama bisa double jump ya tipenya listrik terus ada ini yang tadi yang sebelumnya kitsun terus yang lunaris itu di nomor 63 dia netral selama di tim itu lunaris bakal memanipulasi grafit gravitasi guys sama juga nambahin kapasitas berat kita ya bawaan oke ini cocoknya sih buat looting ya looting oh nih nih temen-temen nih saya pernah ketemu ternyata cuma saya nggak lihat nih ada reptiro nanti kita hunting ini ya nextnya ya katanya miningnya level 3 oke terus ada penglob penglob belum kita teming nah ini dia si velbat ya dia tipenya dark gunanya kalau bertarung bersama itu ngasih efek lifesteal temen-temen ini mirip kayak ada lavender ya skillnya oke apakah dia kuat guys productionnya level 3 tuh ya lz per ini di daerah govind deh Jormund tidak ini udah kebuka temen-temen ya belum saya teming dia level 40-an grisbolt lilinnya yang tadi nah lilin ini dapetnya dari mana nih santuari guys ya di sini ada grisbolt ini yang santuari nomor 1 yang nomor 2 nya kalau nggak salah sekitaran sini itu untuk teming boss ya nih telurnya masih banyak guys nanti saya ituin ya saya taruh lagi oke kita cek lagi di sini udah hampir selesai nih temen-temen bentar lagi palmetal ingot ya belum selesai kita ubah jadi spear belum selesai kita perlu bantuan anubis lagi cuma udah waktu tidur nih bentar oh iya ininya ada yang bagus nih guys belum saya bikin nih bentar udah bisa bikin belum ya air production ya nih yang ini materialnya circuit board sayangnya guys sama refine ingot refine ingot sih ada ini oh bukan di sini bikinnya ternyata kita masih bikin yang bagusannya dulu temen-temen circuit board waduh ini belum kelar guys oke deh untuk sementara kita pakai yang ultra spear aja dulu ya gak apa-apa ya ini buat nanti ya semoga aja ini guys semoga aja dapet nih nanti nah sudah ini kita coba teming mercan ya mercan sindikat dia ada di sini ya kayaknya sih sama aja ya temen-temen ya levelnya mau dimanapun kayaknya sama aja kita temingnya yang didekat base kedua aja nah di sini kita tinggal nah terbang aja sebentar cara ini nih ratusan meter ya nah kita masuk dulu guys ada abandon main shaft ya oke nanti kita coba serang guys cuma sebelum itu kita belajar dulu ya belajar dulu nah dibalik sini ada black marker ter yang ini kali ya maksudnya bossnya oke kita coba teming dia penggunaannya nanti kita bisa beli pal guys di base ya gak perlu kita samperin ya kesini untuk pal jualannya kita udah punya semua robinfield udah punya nox udah punya dinosaur muda hang ya udah oke kita gak jualan dulu kita langsung berantem aja guys nah cuma disini agak bahaya nih temen-temen nih oh dia langsung berantem ya langsung nyerang guys belum disuruh karena itu tuh yang bahaya tuh brandnya guys brand yang baik cuma anak buahnya dulu temen-temen nih si kognito nya nih kognito nya dulu nih yang ini dulu nih kalahin nih kalau bisa nih aduh sekarang temen-temen kita ganti dulu wawah wawah ampun 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 kalian dulu yang ini nih dikit lagi tuh ah meninggal eh sisanya tinggal ya gini caranya tarik tarik ya terus kelarin lagi saya enggak kena brandnya berendeknya sakit temen Aduh sekarang ke saya saya Aung Aung Halo itu ngumpet dulu ngumpet sini aja nah tunggu sampai HPnya menipis ya sampai sekarat nah cuma timingnya kita mulai dari ini aja Ultra spiranya soalnya yang hyper itu cuma dapet 2% guys terlihat terlihat ijir aja kali ya okay cukup guys cukup 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 nah sekarang kita coba timingnya sekali tembak aja sih nggak meninggal ntar saya yang ditembak sekarang sekali lagi eh cukup cukup nah sama guys masih kecil juga 6% luar biasa tembak lagi meninggal nggak ya 6% guys coba ya semoga hoki lah Aduh dikit lagi 6% temen-temen kita coba DPC pakai ini tetap yang 6% udah deh habis nih pakai yang hyper oke kita coba habiskan hyperspear nya susah ayo 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 please 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 dapet guys dapet-dapet nice blackmarketer oke akhirnya selesai oke jadi untuk bisa apa namanya bisa aduh nih pingsan satu diwitsen bisa belanja itu kita mesti taruh di slot desk ya mana dia bossnya ini kah blackmarketer guys dia kalau handiworknya satu ya handiworknya satu gunanya cuma buat kita belanja aja nih bapaknya kayak langsung kerja dia mbak udah lari lambat mau kerja apa pak mau bikin paku nih bisa kita sambil ajak ngomong temen-temen nah gunanya kita bisa beli dari dia langsung itu ya ada si si rolling guys nih saya belum punya nih belingan nih temen-temen belingan nih pasifnya nggak ada guys sayangnya nggak usah ya nggak usah beli 20.000 sih lebih mahal dari warsec guys si rolling kita coba carinya dari telur aja kali ya atau teming yang paling tinggi skill ini temen-temen skill pulling dia level 3 tuh ya makannya banyak terus dia S ya tipenya si rolling oke guys sampai disini dulu ya untuk progressnya nanti kita bakal coba lanjutin lagi untuk game passwordnya dan kalau misalkan temen ada request coba kalian tinggal kasih komentar aja kalau misalkan musuhnya masih bisa saya kalahkan ya kita coba tapping temen-temen ya kita coba timing nanti ya untuk yang anubis belum bisa saya kalahin dulu karena dia levelnya masih tinggi ya 47 anubisnya nanti aja karena untuk saat ini level palsa itu paling tinggi 39 temen-temen dan grinding levelingnya cukup berat banget guys seperti itu ya oke guys nanti kita bakal lanjutin lagi di game passwordnya terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe kita ketemu lagi di next video see ya guys bye 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 bye